Sebagai upaya pengembangan profesi, baik dari segi kompetensi, skill dan attitude dari seluruh perawat di Kota Denpasar, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Denpasar menggelar musyawara daerah ke-10 kemarin. Dibuka sekda Kota Denpasar, musda ke-10 mengangkat tema Guna Kaya Abisatya. Mengambil tema Guna Kaya Abisatya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Denpasar, gelar musyawara daerah ke-10 di Geraha Suwakadarmalu Mintang Denpasar kemarin. Ditandai dengan pemukulan gong, musda ke-10 KPNI Kota Denpasar dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, didampingi Kepala Dina Sosial Kota Denpasar, Sekretaris DPW PPNI Bali, serta Ketua DPD PPNI Kota Denpasar. Musyawara daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia merupakan Pesta Demokrasi, diadakan setiap 5 tahun sekali sesuai dengan ADARP PPNI, hasil musyawara nasional, Guna memilih Ketua DPD PPNI Kota Denpasar. Beberapa kegiatan digelar dalam musda kali ini, diantaranya melakukan pengabdian kepada masyarakat, yang dilakukan di empat titik di seluruh kecamatan Denpasar. Sehanya itu juga digelar kegiatan webinar terkait pengembangan profesi, baik dari segi kompetensi, skill, dan attitude dari seluruh perawat di Kota Denpasar. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Denpasar, yang beranggotakan 5.624 orang ini, merupakan garda terdepan dalam penanganan kesehatan masyarakat di Kota Denpasar, serta penanganan pandemi COVID-19. Musda PPNI Kota Denpasar ini adalah merupakan Pesta Demokrasi, yang diselenggarakan setiap 5 tahun, sesuai dengan adik ART PPNI hasil musyawarah nasional Bali tahun 2021 kemarin. Jadi, implementasi dari musyawarah daerah 10 PPNI Kota Denpasar, adalah merupakan dari cerminan pelaksanaan Pesta Demokrasi, yang sesuai dengan adik ART yang diamanatkan oleh PPNI. Dengan kegiatan musyawarah daerah ke-10 ini, diharapkan selain mendapatkan Ketua DTD PPNI Kota Denpasar, yang amanah dan berdedikasi tinggi, juga untuk kesinambungan berbagai program PPNI, yang diimplementasikan di Kota Denpasar. Dari Denpasar, Deo Parti Keainus melaporkan. Terima kasih.